Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purno Monto Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sissing Chip Requel dari Raja Gila Asura part 15 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Raja Bandi Asura pun dikejutkan dengan kedatangan dari Dewa Sasin yang langsung membunuh bawaannya Sin lalu beralih memperlihatkan memori Raja Bandi Asura saat dahulu bersama Xiaofeng Di situ Raja Bandi berkata, banyak yang mengatakan, kalau aku adalah orang yang aneh, di belakangku mereka menertawakanku Xiaofeng yang tampak terkejut dan ia lalu balas berkata, siapa yang bilang begitu Raja, aku akan memotong lidah mereka Raja Bandi pun lalu menunduk dan berkata, sudahlah jangan pedulikan perkataan orang lain Xiaofeng, apa yang kamu pikirkan tentangku Xiaofeng pun terdiam sejenak Ia pun lalu menjawab, Raja, kau telah diakui sebagai seorang yang jenius dalam bertarung Aku selalu kagum dengan Anda Asura yang pandai menggunakan racun itu tidak banyak Tapi Raja sangatlah unik, mampu mengkristalkan racun menjadi sesuatu yang nyata Dan racun Anda benar-benar sangat kuat Raja Bandi pun lanjut berkata, halo bukan itu yang ku maksud, aku tidak bertanya kepadamu tentang kemampuan tempurku Bodoh, aku bertanya apa pendapatmu tentang pribadiku Xiaofeng pun menjawab, Raja adalah sahabatku, aku rela mati demi Raja, apa ada lagi yang perlu dikatakan Raja Bandi pun tampak memandang Xiaofeng dengan tersenyum dan balas berkata Itu benar, apalagi yang perlu dikatakan Aku tidak ingin kamu mati, selama kamu tetap di sisiku Xiaofeng pun menjawab, tentu saja Sin lalu beralih di masa sekarang dimana saat ini kelopak-kelopak bunga Dewa Sasin berterbangan di depan Raja Bandi Dan Xiaofeng pun sudah menghilang akibat serangan dari Dewa Sasin Raja Bandi pun sangat shock Dan sambil memegangi kelopak itu, Raja Bandi pun kini menangis dan berkata Kamu telah pergi Aku, aku belum Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun sudah berada tepat di depan Raja Bandi dan disitu ia berkata Hei, apakah kau sedih karena mainan kesayanganmu telah hilang? Ternyata benar aku menilainya Kelemahanmu adalah emosionalmu Dewa Sasin pun lalu mendorong dada Raja Bandi yang hal itu membuat Raja Bandi terkejut Karena kini muncul lempengan besi yang akan mengurung Raja Bandi Dan benar saja Ternyata itu adalah tungku jurus dari Dewa Sasin yang saat ini benar-benar mengurung Raja Bandi Asura Dan langsung membakarnya Dewa Sasin yang saat ini berada di hadapan tungku itu lalu berkata Hukuman, menyikirkan Bandi Asura Ini tidak akan sesederhana itu Jurus ini terutama menyasar kekuatan mentalnya Rasa sakit dan ketidakberdayaan di hatinya yang terperlengkap di peti mati besi akan terus menekannya Api yang besar ini akan menelan semua keinginannya Jika aku bisa membuatnya pingsan dengan tungku api ini Aku bisa langsung menang Dan terlihat dari tungku api Dewa Sasin yang telah membakar Raja Bandi Kini keluar darah dari sela-sela lubang itu Apakah Raja Bandi benar-benar mati? Melihat hal itu, para Asura pun kini jadi panik Ia pun segera menyerbu Dewa Sasin dan grep Tak disangka serangan dari banyak Asura itu dengan sikap ditanggis oleh tangan-tangan dari Dewa Sasin Dengan santainya Dewa Sasin berkata Aku bisa melihatnya, tak peduli dari mana saja asal serangan kalian Kalian tak akan bisa lepas dari jurus ribu tangan ribuan mata Dan mat doang 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 Tangan-tangan itu pun langsung memukul para Asura yang menyerbu Dewa Sasin Dan tiba-tiba saja dari dalam tungku terdengar Raja Bandi berteriak Semuanya menjauhlah Jelas hal itu membuat Dewa Sasin terkejut Raja Bandi pun lanjut berkata Dewa ini adalah milikku Semuanya jangan ikut campur Seketika tungku itu pun mulai meleleh oleh zat beracun Dan dahuar Tiba-tiba saja tungku itu pun hancur Dan dari dalam langsung keluar Raja Bandi yang melesat sambil berteriak Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri Dan cek dahuar Seketika Raja Bandi pun langsung mencekik dan menghantamkan Dewa Sasin ke tanah Dengan sangat geram Raja Bandi lanjut berkata Kamu 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 telah membunuh Shofengku Aku sangat menyukainya Taukah kamu? Apakah kau tahu aku tidak bisa mengungkapkan rasa cintaku pada seorang dengan ungkapan? Hatiku hancur Bagaimana kamu akan menebusnya padaku? Dewa Sasin pun dengan tenang menjawab Maaf Maaf Aku tidak ada niat untuk membuatmu patah hati Aku hanya ingin membunuhnya saja Aku tak tertarik sama sekali dengan perasaan manusia Dan Dahuang Dewa Sasin pun lanjut menendang Raja Bandi hingga terlempar ke atas Raja Bandi pun kini mengepakkan sayapnya dan berkata Kau sudah memperhitungkannya kan? Membunuh Shofeng dan tindakan selanjutnya Kamu memang dewa yang kejam Ternyata benar Rumor bahwa dewa pelindung surgawi dewa Sasin Guanyin Adalah dewa yang sadis Tapi kamu terlalu meremehkanku Dewa Sasin pun kini menjadi terkejut Karena tiba-tiba saja Tanpa ia sadari tubuhnya kini telah terkena racun Raja Bandi pun lanjut berkata Asura tidak akan menutup-nutupi sisi emosionalnya Tentu saja termasuk aku Tapi itu bukan berarti aku menjadi pecundang yang mudah bingung Karena tak bisa mengontrol emosi Saat aku keluar dari tungku dan memukulmu tadi Diam-diam aku mengirimkan racun padamu dari ujung jariku Racunku sangat cepat menyebar dan menjangkiti tubuhmu Dan benar saja Racun yang ganas pun kini mulai menggerogoti dan menyebar ke seluruh tubuh dewa Sasin Membuat dewasa Sin pun semakin sulit menggerakkan tubuhnya Raja Bandi pun lanjut berkata Hei apakah tubuhmu mulai mati rasa Tidak ada obat untuk racun ini Aku akan disini melihat kematianmu Dan dengan tatapan yang menajam Kini dewasa Sin pun berkata Benarkah? Sin lalu beralih saat ini peperangan masih sangat sengit Terlihat seseorang pun ngamuk dan mengajar satu persatu Asura yang mengeroyoknya Ia pun dengan lantangnya berteriak Hei apakah kau tahu bahwa aku adalah dewa palu emas? Hahaha Dan tiba-tiba saja kini muncul Asura dari belakang yang akan menyerangnya Dan mak cerot Seketika ada seorang lagi yang menusuk Asura itu hingga muncrat darah Orang itu menggunakan toba emas yang ternyata dia adalah Sang Dewa Sanyan atau Dewa Mata Tiga Hei lain kali kau harus lebih hati-hati Ucap si Mata Tiga Palu emas pun tampak kesal mendengarnya dan berkata Huff udara, sungai, bahkan telur pun semuanya di bawah kendaliku Apa menurutmu orang ini bisa menyakitiku? Mata Tiga pun menjawab Ya menurutku bisa Palu emas pun berkata lagi Hei kau jangan sok Kita semua adalah termasuk 13 Dewa Kita berada di level yang sama Tapi kau selalu memperlakukan orang lain seperti sampah Apa kau pikir kau yang paling hebat? Si Mata Tiga pun menjawab Bodoh, aku hanya ingin kau tetap hidup Palu emas pun balik berkata Saat terakhir kali di pertemuan Dewa Surugawi Kamu mengatakan di depan Kaisar Kalau kemampuan kami tak mencukupi Kau berkata seperti ini secara langsung Apakah kau memang berniat menjelek-jelekkan rekanmu ini, hah? Perilakumu sungguh menjelekkan Jenderal Mata Tiga pun dengan santainya menjawab Dia bertanya, maka aku jawab Aku mengatakan yang sebenarnya Apa ada yang salah dengan otakmu? Palu emas pun balas berkata Hei ada yang salah dengan otakmu Tidak heran, tidak ada seorang pun yang mau berteman denganmu Palu emas pun segera pergi dari situ sambil berkata Setiap orang punya urusannya sendiri Hei kau jangan pernah mendekat padaku Si Mata Tiga pun hanya terdiam di situ Dan tiba-tiba saja Ada seorang yang menepuk bundanya dan berkata Sudahlah jangan tersinggung Dan orang berambut putih panjang itu bernawa wonjom Ia pun lanjut menghibur si Mata Tiga dengan berkata Kata-katanya memang kasar Dia memang tidak bisa halus Jenderal Mata Tiga pun lalu berkata Aku hanya mengatakan yang sebenarnya Terus apa masalahnya Wonjom pun lanjut berkata Bagaimana mengatakannya ya Tapi memang terkadang kebenaran itu dianggap buruk Hei Dewasanian Bisakah Anda mempertimbangkan Untuk bersikap lebih bijaksana saja Dan Mata Tiga Tiba-tiba saja di depan Jenderal Mata Tiga Ada sesuatu yang jatuh dengan keras Jelas hal itu membuat mereka berdua sangat kaget Karena kini muncul palu emas yang terlimpar tak berdaya Dan dari asap yang tebal Kini muncul seorang yang gelap Dan ternyata itu adalah Raja Karakanta Dan dengan pandangan yang tajam disitu Ia berkata Hei Dewa Apa ada lagi penantang yang lebih kuat Dan tambahnya Kedatangan dari Raja Asura itu cukup mengejutkan Ketika Dewa itu Sinalubrali memperlihatkan seorang yang berjalan Melewati beberapa mayat Dewa yang terkelita Dan ternyata itu adalah Raja Fimalasitra Dan masih sambil berjalan yang berkata Dewa Tak peduli berapa banyak yang kubunuh Tidak ada yang bisa memuaskanku Ini sangat mengecewakanku Dan saat ini terlihat begitu banyak Para prajurit surga yang telah mati Di bawah runtuhan tempat Raja Fima berpijak Raja Fima pun tampak memandang ke atas istana surga Dan berkata Selalu ada satu hari Bisakah aku kembali ke tempat itu Dan mewaranginya menjadi merah Dan tiba-tiba saja Raja Fima pun dikejutkan oleh kedatangan Seseorang yang terbang di atas piring terbang Dan berkata Aduh sangat tidak nyaman sekali Perang ini membangunkanku Dimana-mana aku melihat pembunuhan Hal itu selalu membuatku sedih Dan ternyata siapa lagi itu Kalau bukan sang dewa bulus Raja kebajikan Taishang Lao Jun Raja Fima pun lalu membuka kerudungnya Dan ia lanjut berkata Raja kebajikan Yang selalu penuh kasih sayang kepada manusia Saking tingginya kebajikanmu Sentimenmu juga sangat tinggi Kenapa kamu tidak berani Mengakui putri haramu ini Dan malah mengusurnya dari istana surgawi Mendengar perkataan itu Raja kebajikan pun hanya menatap dingin Dan masih terdiam saja Sin lalu beralih memperlihatkan Sebuah ledakan yang menjalar dengan keras Yang ternyata itu adalah Sang Raja Gila yang terlimpar Karena serangan dari para Jenderal Surugawi Dimana saat ini Jenderal Barat, Timur, dan Selatan Berdiri di situ melihat Raja Gila Dan berkata Sangat gigih sekali Kau telah terkepung oleh para Jenderal Surugawi Jenderal Timur pun menatap luho Dengan pengis dan berkata Bagaimanapun Dia sudah tamat Sedangkan Jenderal Selatan berkata Seperti yang diharapkan Dan Jenderal Barat berkata Raja Suraluho Dia adalah Raja yang berumur paling pendek Hehehehe Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyomong alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Yang akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh